Ibadah Online THC Oke buat teman-teman yang belum join cool Kalian bisa hubungin kita di instagram kita gmcc.thc Dan juga cek konten lain kita di youtube ini ya Selanjutnya pak selanjutnya Shalom teman-teman THC Sebelum kita ibadah Kita siapin hati kita yuk Kita mau menyembah dan menguji Tuhan Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan Mari kita siapin hati kita Kita mau berdoa teman-teman Tuhan terima kasih Tuhan Atas kesempatan kali ini Tuhan Kau memberkati kami Tuhan Dapat ibadah online kembali Tuhan Kami percaya Tuhan ini bukan suatu kebetulan Tuhan Tetapi engkau yang mengumpulkan kami Tuhan Walaupun kami Tuhan Ibadah di rumah masing-masing Tuhan Kami percaya Tuhan Kau selalu melawat kami Tuhan Kau selalu memberkati kami Tuhan Dimanapun kami berada Tuhan Tuhan Yesus Yesus Tuhan You call me out You calm the waters The great One will feed Me faith And there And there I find you in the refractory In oceans deep Selamat menikmati 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 I am I am Selamat menikmati 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 Oke, teman-teman di bulan Agustus ini pasti udah pernah denger dong ya dari minggu pertama dan minggu kedua Bahwa yang kita bahas adalah tentang pressure Yang kalau kata kokris, denger kata pressure aja udah pressure ya Bo ya, udah tekanan gitu ya Nah, jadi, tapi minggu ini kita mau bahas subtema yang berbeda Yaitu adalah kebahagiaan di dalam tekanan Kalau diucapkan sangat-sangat gampang, tapi ketika dijalankan susah banget gitu ya Nah, pas lagi mau menyusun tema ini gitu ya Pas lagi masukin bulan-bulan ini Kok kayaknya bulan ini jadi banyak pressure ya saya ya Kayak di kantor tuh kerjaannya Jadi ada satu anak aku yang baru keluar dan kemudian aku harus take over kerjaannya gitu kan Nah, itu kok kayak jadi banyak banget Terus ada tim-tim beberapa orang yang di lapangan dan aku harus take over kerjaannya juga Karena mereka gak bisa akses datanya Dan kayaknya minggu ini sangat-sangat hektik gitu ya Tapi puji Tuhan, hari ini masih bisa sharing buat teman-teman semuanya Nah, mungkin kalau aku tadi bahas tentang kerjaan Tapi buat teman-teman semua mungkin pressure-nya dalam hal berbeda-beda ya Misalnya, oh aku tugas sekolah nih Ci Sekolah boleh online, tapi tidak jelas Tapi tugasnya banyak Dan banyak keluhan lainnya gitu ya Atau misalnya, aku pressure di keluarga nih Ci Karena sekarang lebih sering ngumpul bareng-bareng Makin banyak tuntutan, makin banyak di komenin, or anything Aku gak tau gitu ya But, anyway hari ini kita mau belajar sama-sama Gimana sih caranya biar bisa tetap bersuka cita, tetap berbahagia meskipun di dalam tekanan Nah, aku ngeliat hari-hari ini dunia bergerak semakin cepet, bener ya Ini tinggal 4 bulan lagi menuju tahun baru, anyway Cepet banget pada tahun ini Dan dengan berjalannya dunia semakin cepet ini Makin banyak tekanan dan tuntutan yang kita hadap Bener gak sih? Nah, terus pertanyaannya Balik lagi nih Gimana caranya bisa tetap happy, tetap bersuka cita di tengah-tengah tekanan? Nah, hari ini kita mau belajar dari beberapa kisah Hedaui Ceritanya Daud ini adalah cerita yang cukup panjang ya Dicetakan dalam Alkitab Cukup jelas, cukup detail Nah, hari ini kita mau comot beberapa ceritanya aja Nah, kita baca dulu di satu ayat Kita membuka di Masmur 94, ayat 19 Boleh buka Kita membaca sama-sama Nah, suara kuat Kuping denger suara sendiri Meskipun aku gak bisa denger suara kalian Tapi Baca aja dengan suara kencang Biar kalian bisa denger dan kalian bisa mengiman Oke Kita membaca ya Masmur 94, ayat 19 Demikiannya fulman Tuhan Apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku Penghiburanmu Menyenangkan jiwaku Amin Aku baca sekali lagi Masmur 94, ayat 19 Apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku Penghiburanmu Menyenangkan jiwaku Amin Nah Kalau kita baca Tentang ceritanya Daud Tentang perjalanan Daud Dimana dia awal ditemukan Tuhan Sampai akhirnya dia meninggal gitu ya Ada banyak sekali Tekanan yang Daud ini halap Yang Daud ini hadapi gitu ya Ngomong hadapi dan alami jadi halami Banyak banget tekanan yang Daud hadapi atau alami Nah terus Apa sih yang bisa kita pelajari? Gimana caranya Daud tetap bertahan gitu ya Ada tiga poin yang hari ini aku mau ambil dari beberapa ceritanya Daud Poin yang pertama Kita tahu Daud ini pertama kali diceritakan di Alkitab itu adalah Pas dia mau diurapi sama Nabi Samuel Untuk menggantikan posisinya Saul sebagai raja Nah kali itu Si Samuel ini datang ke acara keluarganya si Daud Nah pertanyaannya nih ya Kalau misalnya acara keluarganya cukup gede Itu kira-kira Mungkin gak sih ada orang yang gak diundang Kayaknya gak mungkin ya Maksudnya pasti semua anggota keluarganya akan diundang Dan diajak sama-sama buat makan barang gitu kan Nah tapi Daud ini Dia gak diajak saat itu Jadi dia Surah-surahnya udah bersiap Aku yakin mereka semua sudah berpakaian dengan baik Dengan rapi Dengan wangi gitu ya Mau siap-siap ketemu sama Nabi Tuhan Tapi Daud ini masih di Padang Masih mengembalakan kambing domba saat itu posisinya Tapi kenapa sih Daud ini bisa tetap bersuka cita Karena dia ini Poin pertamanya dia percaya sama Tuhan Daud ini punya hubungan yang baik sama Tuhan Karena ketika di Padang Sambil mengembalakan domba nya Dia main kecapi gitu ya Dia tetap memuji Tuhan Dia senang bergaul sama Tuhan Makanya sampai Tuhan ini bisa bilang Daud adalah a man after his own heart Jadi Daud ini bener-bener yang Dia bangun hubungan baik sama Tuhan Dia percaya sama Tuhan Makanya Tuhan bisa bela dia Jadi di awal ini Ketika Isai sudah menyodorkan Sudah ngasih lihat nih Anak-anak gue tuh ada ini sama ini loh Sama ini sama ini gitu kan Dia sudah melihatkan kakak-kakaknya Daud Tapi Tuhan bela Daud gitu Secara tidak langsung Karena dia bilang Samuel Dia bilang ke Nabi Samuel bahwa Gue gak liat rupa Kok gue liatnya hati Tuhan tau hatinya Daud kayak gimana Dan Tuhan tau siapa sih yang dia cari Siapa yang dia mau Dan dia kehendaki untuk jadi raja berikutnya gitu Nah Jadi poin yang pertama adalah Percaya sama Tuhan Begitupun ketika Daud harus menghadapi Gue liat dengan tinggi Sekitar 3,2 meter Itu tinggi guys Lebih tinggi dari tiang listrik Gue hitung ya Lebih Lebih tinggi dari tiang listrik gitu kan Dia harus menghadapi gue liat Karena dia punya hubungan yang baik sama Tuhan Dia bisa percaya Karena dia tau Tuhan itu siapa Bener kan Ketika dia tau Tuhan itu siapa Dia gak takut menghadapi siapapun dan apapun Makanya ketika itu dia gak stress Dia tetap bisa dengan powerful Mengatakan bahwa Tuhan yang gue sembah Bisa kok ngalahin lu Jadi dengan kepercayaan Jadi dengan kepercayaan Daud Yang begitu besar sama Tuhan Dia bisa buktikan bahwa Tuhan itu lebih besar dari apapun Tapi dia gak takut sama pressure Atau tekanan apapun yang dia hadapi Oke Jadi So Poin pertamanya adalah Punya hubungan yang baik sama Tuhan Dan percaya sama Tuhan Ini adalah Sesuatu yang sebenarnya Lagi-lagi lebih gampang diucapkan Dibanding dilakukan Bener ya Banyak faktornya Misalnya Si gue liat apa yang ada di depan mata gue Gak sesuai sama harapan gue Kayak gue susah percaya sama Tuhan Or Misalnya Kita lebih sering mengandalkan kekuatan diri kita sendiri Pada saat menghadapi tekanan itu Dibanding percaya sama Tuhan Minggu-minggu ini Gue banyak bahas Gue banyak Dapet tentang Rendah hati Dan Itu sumber kekuatan Dan gak boleh sombong Karena itu adalah sumber kekuatan Sering banget gitu ya Di pasal-pasal yang gue baca Bagi mau habisin perjanjian lama Lagi banyak banget Dapet tentang hal itu Jadi Teman-teman Please Balik lagi Percaya Punya hubungan yang baik sama Tuhan Belajar Percaya sama Tuhan Percaya itu menurut aku adalah proses pembelajaran sih Karena Ketika kita memutuskan buat Tidak mengikuti ego kita Ketika kita memutuskan buat Nyerahkan semuanya Segala sesuatu yang sama Tuhan Itu memang gak mudah gitu Tapi Dalam tekanan justru Dekat-dekat sama Tuhan Itu adalah kekuatan setiap kita Tinggal dalam hadiratnya Tuhan Di dalam Bersyukur Tuhan Kita sama Tuhan Itu adalah sumber kekuatan setiap kita Amin Amin Oke lanjut Nah yang kedua Apalagi sih Gimana sih caranya Biar kita bisa tetap berbahagia Dalam tekanan Nah yang kedua Kita mau belajar dari Satu Samuel pasal 23 Teman-teman bisa buka Aku gak akan bacaan ayatnya semua Tapi intinya adalah Satu Samuel 23 Sampai beberapa pasal setelahnya itu Adalah menceritakan tentang Daud yang lagi dikejar-kejar sama Saul Guys Dikejar-kejar orang buat dibunuh Kagak ada enak-enaknya Bener Dikejar-kejar orang Buat dibunuh Karena Saul ini merasa Daud kok lebih berhasil Sudah pada gue Saul ini gak senang Ada yang menyaingi dia gitu ya Apalagi setelah melewati berbagai Orang-orang memuji Daud Lebih besar dibanding Dia memuji si Saul Kira-kira seolah sakit hati Kemudian dia Mengutuskan mengejar Daud Untuk dibunuh Nah Poin kedua yang mau kita pelajarin dari Daud Gimana cara dia tetap bertahan dalam tekanan adalah Dia tetap Merespon dengan benar Ini penting banget teman-teman Poin yang kedua adalah Dia merespon dengan benar Kenapa sih dia merespon dengan benar Eh sorry Apa sih contohnya dia merespon dengan benar Dalam cerita ini Ketika dia dikejar-kejar sama Saul gitu ya Dia ada beberapa kali kesempatan buat membalas Dia ada beberapa kali kesempatan buat Membunuh balik si Saulnya Nah gitu Teman-teman Kalau misalnya Secara hukum manusia Di Indonesia pun Ketika kita kepepet Kita boleh mempertahankan diri Itu ada hukumnya Eh maksudnya akan dijamin secara hukum Kalau kita kepepet Gak ada cara lain Dan kita harus mempertahankan diri Itu secara hukum Akan dilindungi Tapi di sisi ini Ketika Daud Daud bukan cuma Saul loh yang ngajar Sepasukan Beberapa pasukan yang besar Dikerahkan untuk mencari Daud Dan untuk membunuh dia Wah Tapi Daud ini masih bisa Bener-bener yang masih bisa bilang bahwa Gue gak akan membunuh dia Gue gak akan menjamah dia Karena dia orang yang durap Tuhan Daud ini kalau kita bilang Agak gila gitu kali ya Karena dia bener-bener bisa yang Dia merespon dengan Bukan cuma baik Tapi dia merespon dengan benar Karena dia tahu bahwa Dia tidak boleh salah langkah Mencelakai orang yang durapi Tuhan Nah Di poin ini Itu adalah salah satu yang Aku rasa sih Respon benernya Daud ini Juga adalah salah satu yang buat Tuhan sayang banget sama dia Iya gak sih Nah Kita bayangin deh Kalau misalnya sampai ternyata disitu Daud disayang buat bunuh Saul Kita gak akan tahu nih Kisah kelanjutan ini Kayaknya gak akan ada cerita Tuhan mempertahankan kerajaan Daud Sampai sebegitu lama gitu ya Nah Atau kalau kita melihat respon Bener Daud yang lain Yang lain Itu adalah ketika Dia berbuat dosa Kita pasti ingat ya Salah satu cerita yang cukup populer Itu adalah ketika Daud memutuskan untuk gak ikut perang Terus akhirnya dia Kebetulan Entah gimana ceritanya Yang tipe orang mandi gitu Terus akhirnya dia memplot Dia bikin sebuah skenario Untuk membunuh Suami dari perempuan Yang akhirnya dia berzinah ini Nah Sebenarnya kalau misalnya Kita mau lihat Ini adalah sesuatu pressure sih Ketika Kemudian Nabi Natan datang Itu di 2 Samuel 12 Nabi Natan ini datang Dia dengan Segala perumpamaannya Dia menegur Daud Bahwa Daud ini sudah berdosa Di hadapan Tuhan Secara raja Mungkin Kalau misalnya dia mau merespon Dengan tidak benar Dia bisa yang Gue rajanya kok Kok lu yang bawel Gitu kan Misalnya Mara editing Tapi di posisi ini pun Daud tetap Merespon dengan benar Karena dia mengaku dosanya Dia Dia sadar bahwa dia salah Dan dia minta ampun Itu makanya Dia bisa tetap Menjalankan kehidupannya lah Setelah itu Kan banyak tokoh di Alkitab Yang ketika dia tidak Mengaku dosa Dan dia tidak mau bertobat Kemudian Tuhan cut Selesai gitu kan Tapi Daud ini Dia merespon dengan benar Makanya dia pun bisa bertahan Dalam tekanan itu Nah Ada sifat Kalian gak tau sih Kalian teman-teman Memperhatikan atau tidak Tapi ada sifat manusia Yang keluar ketika Kita di dalam tekanan Iya gak Kayak misalnya Oh nih orang Kayaknya backpack aja ya Selalu sehari-hari Tapi tiba-tiba Ada sebuah pressure Atau dia mengalami sebuah tekanan Terus dia kayak Berubah gitu kan Terus kayak Ih gue gak pernah liat dia Kayak gitu loh Misalnya kayak gitu ya Kalau aku Kalau dalam Ini sebenarnya sesuatu yang masih aku fix juga sih Masih sesuatu yang aku terus belajar Untuk gimana cara mengelolanya Jadi aku kalau misalnya lagi pressure banget Misalnya Presionnya ini adalah Banyak tugas atau banyak kerjaan Yang misalnya aku lakukan pertama adalah Diam Jadi kayak bener-bener kusyuk Menyelesaikan apa yang harus aku kerjakan Tapi aku bener-bener diem Tapi di sisi lain Kalau misalnya Masalahnya berkaitan sama waktu Misalnya deadline sudah mepet Atau misalnya mau ketinggalan Apalah gitu Pokoknya yang diburu dengan waktu Itu aku akan jadi cranky gitu Jadi kayak akan marah-marah Bukan marah-marah sih Cuma kayak lebih yang kayak Berhubah sini gimana Gitu kan Kayak Itu marah-marah ya Pokoknya itu sesuatu yang masih aku fix juga sih Dalam diri aku sendiri Nah jadi Ketika dalam tekanan Seringkali Akan ada emosi-emosi Tertentu yang muncul Nah emosi ini Ini bukan sesuatu yang bisa kita cegah gitu ya Kayak emosi datang kayak Stop! Jangan masuk! Gitu-itu kok Kayaknya Agak susah ya Buat bikin kayak gitu ya Tapi emosi ini memang tidak bisa kita cegah Tapi Emosi ini bisa kita olah Jadi kita bisa merespon dengan benar Atas emosi apa sih yang kita rasakan Misalnya kayak tadi nih Aku merasa Pressure dengan waktu Terus Responnya adalah dengan Cari nafas Buang nafas Kemudian setelah Tersadar gitu ya Baru Ngomongnya dengan perlahan-lahan Misalnya Poinnya yang penting sih Jadi Intinya Responi Pressure atau tekanan Seperti apapun Dengan benar Amin Oke So poin yang pertama adalah Untuk berbahagia dalam tekanan Poin yang pertama adalah Dengan kita semua Jaga hubungan baik sama Tuhan Dan percaya sama Tuhan Dan poin yang kedua Adalah dengan Responnya dengan benar Poin yang ketiga Yang terakhir Ini kita bisa belajar dari Lanjutan ceritanya Daud Setelah tadi dia Ngaku dosa Di hadapan Tuhan Setelah ditegur Naminatan Kemudian setelah itu Tuhan tetap kasih konsekuensi Atas dosanya dia Yaitu Tuhan menyampaikan bahwa Anak hasil perzinalnya itu Akan meninggal Jadi setelah Anaknya lahir Kemudian anaknya ini Kena penyakit Kena tulah Daud ini Melakukan sesuatu Dia berdoa Dia berpuasa Dia meratap Oh dia tiduran di tanah Dia bareng di tanah Dia gak mau makan Dan segala macem Teman-teman bisa baca Di 2 Samuel 12 Tadi tetap Lanjutannya di ayat 14 Sampai 23 Itu dia gak mau makan Dan segala macem Tapi ketika akhirnya Tuhan gak mau ubah rencananya Tuhan tetap Buat anaknya Mengizinkan anaknya ini meninggal Daud kayak akhirnya Oh yaudah Oke Berarti Tuhan tidak mau ubah rencananya Gue udah lakukan yang terbaik Yang sebisa gue Oke yaudah gue ikhlas Dan poin yang ketiga adalah Untuk bisa bahagia dari tekanan Bahagia dalam tekanan Kita juga harus Mengerjakan sesuatu Bukan cuma teman-teman Tapi termasuk gue Dalam menghadapi tekanan apapun Kita harus melakukan Bagian kita terlebih dahulu Baru setelah itu Kita serahkan selebihnya Sama Tuhan Misalnya nih Gue pressure banget Karena gue gak bisa lepas Dari dosa Misalnya Misalnya dosanya Polografi nih Gue pressure banget Karena gue kayak Gue udah berusaha Sekuat tenaga Buat bisa lepas Dari dosa ini Berusahanya ini dalam hati apa Misalnya berusahanya cuma Tuhan jauhkan oleh pencobaan ini Daripada aku Tapi kalian gak ngapa-ngapain Itu bukan berusaha sih Namanya menurut aku Nanti kalian memutuskan Untuk berusaha Untuk lepas dari dosa Itu berarti Gak deket-deket sama triggernya Kalian mendekat sama Tuhan Itu baru namanya berusaha Udah tau Lemahnya di pomografi Udah tau lemahnya di mata Lu jangan nonton film-film yang ngerempet Lu tau lemahnya di sana Lu jangan baca komik-komik yang ngerempet Udah tau lemahnya di sana Lu jangan follow Account-account yang Bajunya minim Gitu ya Lu misalnya udah tau kita lemahnya dimana Kita harus lakukan sesuatu Buat Lakukan sesuatu Untuk menghadapi si pressure-nya ini Baru selebihnya serahkan sama Tuhan Jangan bilang Tuhan gak nolong Ketika kita pun belum bertindak Belum mengerjakan apa-apa Dan misalnya contoh lainnya Gue pressure banget sih Karena nilai gue jelek banget sekolah Atau misalnya IP gue segini-gini aja sih Dari semester 1 Sekarang gue udah mau semester 7 Misalnya Jangan sampe lu pada semester Semester uzur Eh 7 belum uzur deng Semester 9 gitu misalnya Atau semester 10 Jangan lama di kampus ya Bicara pressure karena itu Nah Kita sudah lakukan sesuatu atau belum? Karena ketika kita cuma Bawa hasil nilai Terus kita berdoa Sampai nangis-nangis ke Tuhan Tanpa melakukan apapun Yang sehari-harinya masih Begadang Tonton Sehari-hari masih begadangnya Main game Gak akan ada perubahan Kita gak akan ada Lu gak akan dapat Gak akan pernah dapat bahagia Di atas pressure ini Karena kita tidak berusaha Untuk mengalahkan si pressure-nya ini Kalau lu udah tau Nilai lu gak bagus-bagus amat Dikerjakan sesuatu gitu Either belajar Atau udah belajar Tapi untuk Ya tanya temen Atau diskusi sama dosen Atau kalau memang dosen yang gak enak ngajarnya Cari bahan pembelajaran dari tempat lain Gitu ya Karena Ketika kita di dalam pressure Di dalam tekanan Dan kita tidak mengerjakan bagian kita Tuhan mau nolong Juga bingung gitu kan Kayak Gue mau nolong Tapi ya Lu juga bertindak gitu Karena Tuhan Dia mau kita berpartner Dia mau kita bertindak juga sama dia Jadi Temen-temen Apapun Aku gak tau apa sih Pressure kalian hari-hari ini Aku gak tau exactly Bener-bener Satu persatu dari kalian Semua ini pressure-nya apa Tapi ya kita kerjakan bagian kita dulu Amin Oke Nah Aku mau repeat lagi Jadi dalam tekanan Gimana caranya supaya kita bisa berbahagia Yang pertama adalah dengan Bergaul akrab sama Tuhan Punya hubungan yang baik sama Tuhan Dan mempercaya sama Tuhan Dan mempercaya Yang kedua itu Caranya berbahagia Adalah dengan kita berespon dengan Dengan benar Bukan cuma baik Tapi benar-benar Dan yang ketiga Yang perlu kita lakukan Untuk berbahagia dalam tekanan Adalah Mempercayakan bagian kita Dan setelah itu Kita ikhlas Gariduk Kita selain semua sisanya sama Tuhan Dan kita percaya Apapun yang Tuhan kerjakan Apapun yang Tuhan Buat Tuhan rancang dalam hidup kita Semua itu untuk Mendatangkan kebaikan Amin Mungkin kita belum bisa lihat Apa yang terjadi sekarang Tapi Selain semua Amin Amin Oke Nah Mau buka Satu ayat lagi Kita buka di Amsal 17 Ayat 22 Ingat bahwa Hati yang gembira Adalah obat yang manjur Tapi semangat yang patah Mengeringkan tulang Amin ya Jadi Hati yang gembira adalah Obat yang manjur Teman-teman Ingat bahwa Tekanan itu akan selalu ada Pressure itu akan selalu ada Mau kalian Mungkin yang kalian mikir Semakin dewasa Semakin santai Itu tidak Tentu saja tidak Makin banyak pressurnya Tapi ingat bahwa Kita bisa selalu Terus bersuka cita Meskipun Dalam tekanan Bisa terus selalu berbahagia Dalam tekanan yang kita hadapi Nah Ingat teman-teman Bahwa Stress itu bisa mendatangkan Sangat banyak sekali Penyakit Apalagi Tuhan bilang Di 1 Petrus 4 E7 Jadilah tenang Supaya bisa berdoa Karena ketika kita Fokusnya cuma sama stressnya Kita tidak bisa lihat Hal-hal baik yang lain Yang di luar itu Jadi kalau misalnya Kita zoom in banget nih Ke sesuatu Tuh tidak akan bisa lihat yang lain Ketika kita mulai zoom out Dari masalahnya ini Dari pressurnya Kalian akan bisa lihat Bahwa Tuhan mengerjakan Hal-hal baik juga kok Di dalam Dalam hidup kita Di luar dari Pressure yang selama ini Menekan kita Oke Sampai sini yang mengerti Dan mau percaya Lebih lagi sama Tuhan Sama-sama katakan Amin Akhirnya teman-teman Kita mau berdoa yuk Bapak Terima kasih Tuhan Buat hari ini Tuhan Kami mengucap syukur Masih boleh Ada 1 kali lagi Badan online Bapak Kami mengucap syukur Tuhan Kalau Tuhan masih Menyertai kehidupan kami Bapak Kami percaya Tuhan Hidup ini Tidak akan pernah lepas Dari yang namanya Pressure Tuhan Dari yang namanya Tekanan Bapak Tapi kami Mau tetap percaya Sama Engkau ya Tuhan Ajarkan kami Buat merespon Dengan benar Bapak Dan sekasihan Tuhan Terima kasih Bapak Terima kasih Tuhan Buat semua muanya Bapak Memuserahkan hidup kami Tuhan Dalam tanganmu saja Bapak Terima kasih Tuhan Aku melepaskan berkat Tuhan Buat teman-teman ya Bapak Kau yang tutup bungkus Sekolah Tuhan Guliah Pekerjaan mereka Bapak Keluarga mereka Tuhan Usaha mereka Tuhan Apapun yang mereka kerjakan Bapak Biar kau sendiri yang tur campur Dan kau sendiri yang menjama Tuhan Apapun yang menjadi bebal mereka Tuhan Apapun yang menjadi tekanan mereka Tuhan Biar kau yang topang mereka Bapak Karena kami percaya Tuhan Sebenarnya kekuatan hanya di dalam nama Bapak Terima kasih Tuhan Hanya dalam nama Tuhan Kami sudah berdoa Mengucap syukur Halo ya Amen Teman-teman Buat yang saat ini Malami tekanan Lagi ada pressure Aku saran ini Jangan jalan sendirian Bukan aku saran ini sih Jangan jalan sendirian Selalu andalkan Tuhan Dan kalau emang kalian merasa bahwa Kalian butuh pertolongan lebih Silahkan kontak Teman-teman TAC Boleh DM aja ke Instagramnya At gmcc.tac Atau kalau kalian udah kenal sama Kaliannya Siapapun itu termasuk aku Please langsung reach aja Langsung DM aja Langsung kontak aja Karena kami siap mendengarkan gitu ya Jangan sendirian Kita semua bisa melakukan Setiap tekanan Apapun yang ada di hidup kita saat ini Amin Oke teman-teman Thank you udah Ikutan ibadah online Barang-barang TAC Jangan lupa Teman-teman jangan jalan sendirian Kalau misalnya lagi menghadapi tekanan Selalu andalkan Tuhan Dan kalau emang kalian mau cerita Kalian butuh didoakan juga Sama teman-teman TAC Please silahkan langsung DM ke Instagramnya At gmcc.tac Atau kalau kalian udah kenal sama Teman-teman di TAC Termasuk sama aku Silahkan langsung approach Langsung DM Langsung kontak Dan kami akan siap Bu dengerin dan doain kalian Itu ya So Selamat menjalani weekend ini Dan selamat menjalani seminggu ke depan Happy Sunday And God bless you Hai guys Thank you buat yang nonton video tadi Jangan lupa subscribe Di TAC Gmcc Dan juga jangan lupa Cek konten kita yang lain Ada podcast Ada ibadah online yang lain mungkin Ada juga Kita akan Upload cover-coveran yang lain Bisa di cek di Channel kita Bye-bye Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa